Assalamualaikum tanggal 14 November kemarin ada webinar yang diselenggarakan oleh Propaktanik TV dan Dirjen Tanaman Pangan dengan judul Potensi agrowisata organik saya terlibat disini sebagai salah satu narasumber Terima kasih Terima kasih selamat pagi salam sejahtera makasih moderator Pak Ambiah Latif Sekretaris Maporina Sulut luar biasa Pak Ambiah dan pagi ini Propaktani kerjasama dengan Maporina Masyarakat Pertanian Organik membahas potensi desa wisata organik potensi desa wisata organik dan saya menyapa para narasumber yang luar biasa Pak Prof. Mohamad Sarjan selamat pagi Pak Prof Selamat pagi Pak Dijen Selamat pagi Pak Dijen Kemudian Pak Marindo Palar Sekretaris Mahapurina Sumatera Barat Kemudian Pak Peter Tangga Selamat pagi Pak Peter Selamat pagi Pak Dijen Nah ketua bidang pasca panen Mahapurina Pusat Dan ini lengkap sekali Ada Sulawesi Utara, ada Sumatera Barat Ada NTB dan dari pusat Tentang desa wisata organik Kami memohon narasumber berikut Yaitu Bapak Dr. Andes Marindo Palar MM sebagai Sekretaris Mahapurina Sumatera Barat Dan beliau ini juga merupakan pakar bidang kimia dan agroindustri Untuk memberikan pencerahan dari sudut pandang beliau Admin tolong audionya Belum aktif Dari Pak Marindo Apakah sudah bisa mengaktifkan suara pak? Oke sudah, sudah kedengaran ya Terima kasih Oke terima kasih pak moderator Terima kasih Ibu Panitia Ibu Perkenalkan Eh suara saya kedengaran ya Sudah, sudah kedengaran bagus pak Oke Oke terima kasih banyak Oke perkenalkan nama saya Marindo Palar Saya Sekretaris dari Maporina Provinsi Sumatera Barat Saya mohon izin untuk jadi co-host Supaya saya bisa share screen Sudah jadi co-host bapak? Sudah bisa share screen ya betul Terima kasih Jadi judul yang akan saya sampaikan Itu berjudul presentasi yang mau saya sampaikan Berjudul Membangun Diklak Saya pakai Diklak nih Pertanian Organik Terpadu Yang juga sekaligus sebagai edu agrovisata Nah ini mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan Sama Pak Profesor kita tadi Ya Pak Prof Ya kita lanjutkan ya Oke ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini agenda kita Latar belakang Apa yang harus kita lakukan kemudian Konsepnya seperti apa Kebutuhan aspek Diklaknya seperti apa Kebutuhan aspek wisatanya seperti apa Lalu bagaimana kita melakukannya Lalu kesimpulan dan penutup Oke saya lanjut Saya lanjut Latar belakang Nah saya cerita dulu dikit nih ya Sebagai aktivis Oh aktivis hebat kali ya Sebagai yang aktif di bidang pertanian organik Melalui Maporina Kami itu sering sekali bertemu dengan para Dengan lembaga-lembaga Kemudian dengan kelompok-kelompok tani Dan petani-petani Pelaku langsung Apa yang kami dapatkan Ini salah satu info yang kami dapatkan Dari LSO Lembaga sertifikasi organik Sumatera Barat punya lembaga sertifikasi organik ya Yang mengatakan infonya seperti ini Sampai akhir Desember 2022 Lahan yang bersertifikat organik Di Sumatera Barat Hanya 76,2 hektare Ya Yang bersertifikat Sementara data-data lain yang saya dapatkan Yang mempraktekan pertanian organik Tapi tidak sertifikat Itu sebanyak 186 hektare Oke ya Kecil sekali Kecil sekali Pertanyaannya selanjutnya Ini kenapa seperti ini Ya Kami bincang-bincang dengan para petani Dengan kelompok tani Ada beberapa hal yang kami tangkap Satu diantaranya Bertani organik itu susah Ribet Dan lain sebagainya Kemudian Pemasarannya susah Ya Ini kita di Sumatera Barat ya Kemudian Harga jual produk organiknya Sama saja dengan produk konvensional Ngapain kita mencapai-capai Berorganik Nah Ini beberapa yang kita tangkap Di lapangan seperti ini Nah data tersebut juga terungkap Itu pada saat kita melakukan seminar Diseminasi hasil-hasil kelitbangan Itu kerjasama Balitbang Provinsi Sumbar Dengan Moporina Sumbar Pada 21 Desember 2022 Itu banyak hal yang disimpulkan Ini yang kasih presentasi ini Di seminar ini Adalah ketua saya Mudah-mudahan hadir Ketua saya Pak Dr. Yul Amri Mudah-mudahan hadir Apa yang kami dapatkan dari seminar tersebut Ini rekomendasi yang kita dapatkan Ini adalah permintaan Dari para peserta Di Provinsi Sumatera Barat Agar Pemprov Memfasilitasi Pemasaran produk-produk Pertanian organik Tadi katanya pasarnya susah Kemudian agar Pemprov Memberikan intensif kepada Pertanian organik Melalui Pemula Pertanian organik permula Dalam masa transisi Dari pertanian konvensional Kita tahu Kalau orang mau masuk Ke pertanian organik Itu dari konvensional Itu ada masa transisi Mungkin sekitar 2 tahun Kemudian Ketika masa transisi itu Katanya Ini katanya Itu terjadi Penurunan income Bagi mereka Blah-blah-blah Setelah macam Dia minta agar Pemprov Memberikan intensif Bukan intensif Insentif Sorry Insentif Jadi intensif Kemudian agar Pemprov Bersama jajarannya Membangun sistem yang komprehensif Sebagai upaya Penguatan penyuluhan Pertanian Nah ini Kenapa kemudian Kita juga perlu membuat Diklak tersebut Dan lain sebagainya Jadi apa yang mereka Mereka kemukakan tadi itu Terkonfirmasi Dari rekomendasi Yang kita dapatkan ini Bahkan Dari wagup kita sendiri Itu ada dua usulan Agar Pemprov Sumatera Barat Memfasilitasi Pengayaan literasi Masyarakat Tentang hidup sehat Terkait produk-produk organik Agar mempromosikan Edit value Produk-produk Pertanian organik Sebagai gaya hidup sehat Bebas dari penyakit Generatif Seperti kanker Dan lain-lain Ini Nah tapi di samping itu Ada hal yang harus Kita 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 pertimbangkan Lebih jauh lagi ke dalam Lebih jauh lagi ke belakang Kita mendapat Mendapat datang Bahwa Secara nasional pun Kata Kata beliau ini Bapak Guru besar Dwi Andrea Santosa Dari Pertanian Institut Pertanian Bogor Mengatakan Hanya 90 ribu hektare Lahan yang bersertifikasi Organik di seluruh Indonesia Ya jadi data itu Data di Sumatera Barat itu Sepertinya terkonfirmasi Di sini Ya Kemudian Data BPS mengatakan Kita hanya punya 63,4 juta hektare Luas lahan Lahan kering di Indonesia Ya Dari data-data yang ada ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa Total lahan Lahan organik Nasional itu Hanya 0,46% Dari total lahan yang ada Kecil sekali Ya Kecil sekali Dan Kemudian Data BPS Yang saya pernah dapatkan Bahwa Pada tahun 2045 Itu jumlah penduduk Indonesia Itu ada Sekitar 319 juta jiwa Nah PBB mengatakan Datanya lain lagi Tahun 2050 300 juta jiwa Tapi bukan itu persoalan Yang akan kita sampaikan Persoalannya adalah Persoalannya adalah ini Ini persoalan Bahwa pada tahun 2045 tersebut Lahan yang berpotensi Untuk dijadikan cadangan Bagi budidaya pertanian Ternyata hanya tersedia 7,9 juta hektare Dari 15,6 juta hektare Yang dibutuhkan Oke Kebayang persoalannya kan Kita membutuhkan Tahun 2045 Jumlah penduduk kita 319 juta Lahan yang tersedia Untuk Untuk pengembangan Pertanian kita Hanya 7,9 juta Dari 15,6 juta Yang dibutuhkan Artinya apa Akan terjadi Kesulitan Pangan Pangan Pada tahun 2045 Untuk 319 juta Jiwa penduduk Indonesia Ini persoalan kita bersama Nah di samping itu Kita juga punya Banyak data sekali Data Data lain yang mengatakan Bahwa Saya gak tahu ini Data ini sering 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 dipakai Sebagai referensi Bahwa Kesuburan lahan kita 70% dari kesuburan lahan kita Itu berada pada Kondisi Rendah Sampai sangat rendah Ini data dari Almarhum Profesor Iswandi Anas Yang saya dapatkan Yang sering kami gunakan Di Sumatera Barat Sebagai referensi Artinya apa Kedepan nanti Itu masalah pangan Menjadi masalah Yang kritikal Buat bangsa kita Kalau dari sekarang Kita tidak melakukan Perbaikan apapun Itu yang bisa kita Simpulkan sementara ini Sedangkan sekarang aja Itu terjadi Degradasi lahan pertanian Ya Degradasi kesuburan Dan kesehatan lahan pertanian Itu banyak sekali Yang kemudian Penyebabnya Salah satunya adalah Penggunaan Produk-produk kimia Pupuk-pupuk kimia Anti-hama Sintesis Yang berlebihan Di dalam Di lahan pertanian kita Ya Ini mau tidak mau Harus kita akui Di lapangan kita Menemukan seperti ini Ya Nah Degradasi kesuburan Dan kesehatan lahan pertanian Itu harus dihentikan Tapi bagaimana caranya Sementara Generasi pertani kita Saat ini Sudah sangat tergantung Dengan penggunaan Pupuk kimia Dan anti-hama Sintesis Ya Seperti itu Ya Pupuk kimia Tinggal ambil Tabur-blah tuh Seperti di gambar ini Tinggal tabur Blah-blah-blah Selesai Seperti itu Kira-kira Persoalan kita Lalu apa yang harus Kita lakukan Dengan Semua orang di atas itu Terutama tentang Permasalahan yang kita hadapi Dan kondisi pesimis Ketahanan pangan di masa 30 tahun Yang akan datang Ya tahun 2045 Besok ini Maka kami dari Maporina Sumbar itu Dengan empat pilar Sindergitas yang ada Mengusulkan bahwa Kita perlu untuk Membangun sistem pendidikan Dan pelatihan Pertanian Pertanakan Perikanan organik Terpadu Pada khususnya Sebagai sarana Bagi pemangku Kepentingan Ketahanan pangan umumnya Dan untuk meningkatkan Kesedaran dan pengetahuan Pertanian organik khususnya Kita merasa Perlu ini dilakukan Nah konsep Bagaimana konsepnya Konsepnya sederhana aja Memadukan pendidikan Dan pelatihan Pertanian organik Terpadu Dengan wisata Ya Nah Berarti akan ada Diklat disini Akan ada Wisata Sekaligus Lalu apa yang kita butuhkan Nah Aspek diklat Kita lihat Aspek diklat Karena ini diklat Kita butuhkan kulum Tapi kita juga butuh Di samping kurikulum Tentu kita butuh juga Sarana fisik Sarana fisik Seperti bangunan kantor Tempat Bangunan tempat pendidikan Bangunan penginapan Para peserta didik nantinya Kemudian area-area Percontohan dan produksi Kita perlu kebun Contoh Kita perlu greenhouse Hidrofonik Kita perlu greenhouse Kalau saya bilangnya Paprika atau lain lah Kita perlu Contoh minapadi Kayak apa Kolam-kolam ikan Peternakan Ayam, sapi Dan segala macam Tempat praktek Kemudian kita bikin produksi Produksi apa Pupu organik Pupu organik cair Pupu organik padat Pakan ternak Peltikan Rumah magot Dan kita juga perlu Laboratorium Laboratorium sederhana aja Untuk menunjang Di klat kita ini Nah saya Saya sudah lama Sebenarnya Pengen membuat Ini Kemudian saya sudah Merancang kurikulumnya Seperti apa Ini adalah kurikulumnya Kita mulai dengan pengantar Kenapa kita butuh Pertanian organik Lalu Kenapa terjadi Degradasi lahan Kita perlu Cerita sedikit tentang Revolusi hijau Kesehatan dan kesuburan lahan Prinsip-prinsip pemupukan Ya Banyak sekali Sistem pertanian organik Itu apa Sistem pertanian organik Terpadu itu seperti apa Pertanian organik Seperti apa Kita perlu memberikan ini Sebagai materi Atau kurikulum Dari di klat kita Dan cukup banyak Kurikulumnya Ini sekitar 18 jam Sampai nanti ada praktek Lapangan Cara membuat Kuku organik itu bagaimana Cara membuat Pakai ternak itu bagaimana Pakai ikan bagaimana Terakhir kita adakan Evaluasi kepada peserta Ini adalah materi Untuk di klatnya Kemudian percontohannya Seperti apa Ya Ini oke Ini materi Ini ruang kantor Saya bukan sudah sampai Kepada ruang kantornya Seperti apa Kemudian Ruang trainingnya Seperti apa Apa saja peralatan Yang dibutuhkan Di ruang training Kita sudah sampai ke sana Bangunan untuk penginapan Seperti apa Kira-kira Kemudian Ini area Percontohan dan produksi Ini secara garis Secara Ini untuk di klatnya Seperti ini Kita ada kebun Kita ada Kantornya ada di sini Ada greenhouse Ada greenhouse Ini ada ruang pendidikan Di sini Penginapannya di ujung sini Ada area minapadi Ada percontohan Kolam ikan Ada percontohan Untuk area peternakan Dan ini adalah Area Area Katakanlah ini Area komersil Katakan Kita membuat pupu organik Untuk Bisa nanti kita 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 distribusikan Ya Seperti itu Nah ini Greenhouse Greenhouse ini Ini cukup gede Ini hasilnya juga bisa Menjadi Menjadi Apa namanya Jadi sumber Pemasukan Untuk menjalankan Edo agrovisata ini Ya Perkerahan Lahan yang dibutuhkan Untuk di klat itu Sekitar 2 hektare Nah ini Ini kebun 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 ini Macam-macam Yang kita 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 contohkan Nanti kepada masyarakatnya Kepada Kepada para Para peserta Yang akan hadir disini Ini loh contohnya Kebunnya seperti apa Ya Di sini pertaniannya Seperti apa Dan lain-lain sebagainya Nah Saya perlu Balik lagi ke atas sedikit Sorry ya Saya perlu balik lagi Ke atas sedikit Karena ini ada hal Yang perlu saya sampaikan Juga Ini saya mengatakan disini Bahwa Di sepanjang Garis luar Area Di klat ini Itu akan kita tanam Dengan Dengan Apa namanya Dengan Kelor Dan indigo vera Dan lain sebagainya Bapak tahu itu Kelor Kelor itu adalah Superfood Yang Selain bisa dimakan oleh kita Sebagai manusia Kita juga bisa menggunakan Kelor Sisa-sisanya nanti Untuk pakan ternak Indigo vera juga Kita tahu Kemudian di dalamnya lagi Di bagian dalamnya Dari Tanaman Kelor Dan indigo vera tersebut Sebagai pagar Itu kita tanam Titonia Diversifolia Bapak-bapak Mungkin bapak-bapak Mungkin tahu Titonia ini Apa Ini adalah Sumber Sumber nitrogen Sumber nitrogen Alami yang terbaik Untuk kita bikin Kompos Atau sebagainya Nah ini Ini konsep Untuk area Percontohannya Ada Ada green house Ada green house Hidroponi Green house Saya ngomongnya Nggak tahu Waktu itu Sukanya sama paprika Green house Paprika Kalau paprika Nanti akan kita Tahan dalam pot-pot Segala macam Kemudian Mina padi Kita perlu Mina padi Untuk Apa namanya Untuk memperlihatkan Apa namanya Kalau Anda mau Mina padi Seperti ini Contohnya Buna padi Itu ada padi Ada sawah Yang 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 Akhirnya Diisi dengan Ikan Dalam macam Ada kolam ikan Jangan khawatir Di Sumatera Barat Maporina Sumatera Barat Kita punya ahli perikanan Kita punya ahli pertanakan Kita punya ahli magot Dan selain sebagainya Percontohan pertanakan Yang seperti ini Kendang sapi 10 ekor Mungkin Kendang kambing Untuk 20 ekor Kendang ayam Untuk 100 ekor Ada Ada rumput Dikit di sini Ada rumput di sini Ada segala macam Ini kita pagar Ini Selain dari tempat Percontohan Ini juga bisa menjadi Sumber memasukkan Untuk 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 area Untuk area wisata ini Apalagi Tempat praktek Kita perlu tempat praktek Ya Ruangan praktek Kita perlu ada Bagaimana cara membuat pupuk Bagaimana cara membuat ini Segala macam Ya Ada ruang Ada ruang praktek Untuk pupuk organik padat Nah ini Mana garis-garisnya Kok hilang Kotak-kotak Rumah magot Dan segala macam Ya Kemudian ruang produksi Pakan Kita harus punya juga Ruang produksi Pakan Harus punya juga Sekali Jadi tempat praktek Sekali Jadi tempat ini Kemudian pabrik pupuk organik Kita pabrik pupuk organik Istirahana aja Konsepnya Apa namanya Layoutnya seperti ini Saya coba bikin Layoutnya seperti ini ya Kita akan bikin pupuk organik padat Kita bisa bikin pupuk organik cair Pupuk organik cair Kita bisa bikin Produksi anti-hama alami Tempat bikin pupuk Pupuk hayati Dan lain sebagainya Ya Ini kita Kita bikin seperti ini Ini bisa menjadi sumber penghasilan juga Bagi Edo agro-wisata yang akan kita bangun Maksudnya Ini Kita harus punya Punya pemasukan seperti ini Agar kita bisa Berjalan secara mandiri Tidak terlalu tergantung Kepada pihak-pihak lain Rumah magot Kita punya disini Disini banyak sekali Ahli-ahli magot Di Sumatera Barat sini Kita bisa bikin Kita tahu magot Merupakan sumber protein 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 hewani yang Yang tinggi Sampai 40% Proteinnya 40-50% Proteinnya Yang bisa diolah Menjadi pakan Pakan ikan Pakan ternak Ternak seperti Unggas ya Ternak unggas Ini sangat bisa sekali Laboratorium Kita perlu ada laboratorium Ada laboratorium Mikroba Kultur jaringan Kalau mau ya Kultur jaringan Bisa kita kembangkan ke sana Juga kita harus punya Laboratorium untuk uji Kesuburan lahan Dan uji pupuk Jadi pupuk yang kita bikin Tadi di pabrik kita Itu bisa kita uji disini Sebagai bagian dari Kualitas kontrol pupuknya Sederhana aja Ini semuanya sederhana aja Jangan membayangkan Apa namanya Laboratorium Laboratorium Yang penuh dengan perlatan-perlatan Dan canggih gak Ini perlatan sederhana saja Untuk kualitas kontrol Kalau nanti butuh Analisa lebih lanjut Yang lebih akurat Lebih ini Kita kirim ke laboratorium Luar Untuk analisa Lebih lengkap Jadi ada uji Kesuburan lahan Dan segala macamnya Ini lab Mikrobiologi kita Jangan khawatir Kita punya Ahli Ahli Mikrobiologi disini Juga Jangan khawatir Ini sangat bisa Kita jalankan Sangat bisa kita jalankan Kalau kita mau Dan ada modal Nah Tadi itu aspek diklat Sekarang aspek Aspek wisata Diklat ini Kalau kita punya Diklat seperti ini Ini kita bisa kembangkan Lebih jauh Menjadi daerah wisata Tapi kita Saya Saya membayangkan Ini jangan tanggung-tanggung ya Kita Kita bisa sekalian Punya kotex Kita bisa punya permainan Untuk anak-anak Ada flying fox Jembatan tali Membajak sawah Dengan kerbo Atau sapi Jadi kita akan siapkan Lahan sedikit Sawah basah Anak-anak Anak-anak Para pengunjung Yang inap disini Bisa kita tawarkan Ini Coba Bambajak sawah Dengan kerbo Sapi Ini akan menjadi Sesuatu yang akan mereka ingat Barangkali akan mereka ingat Begitu ini ya Kita juga bikin Danau buatan Tempat memancing Tempat camping Dan lain sebagainya Ya ini kira-kira Bentuk Ininya Tapi Nggak usah Jadi Ini Apa namanya Ini daerah Kotexnya Kotexnya Ini Kemudian Ini Playground Untuk anak-anak Ada Flying fox Jembatan tali Merayang Dala macam Main-main Main-main Sawah Kemudian Disana juga Kita harus Bangun Perkebunan Saya Bahkan Apa namanya Punya obsesi Itu kita punya Quranic garden Sorry ya Pada teman-teman yang lain Quranic garden itu Maksudnya adalah Taman Kebun Yang isinya adalah Tanaman-tanaman Yang ada di dalam Al-Quran Seperti kurma Seperti buah tin Seperti Zaitun Anggur Delima Pisang Kita bisa Bikin pisang Beberapa jenis pisang Beberapa jenis Anggur Yang bisa tumbuh Di daerah tropis Dan juga kurma Kurma tropis Jangan salah-salah ya Kurma bisa tumbuh Di Indonesia Perkebunan buah Kita kalah jauh Dengan Thailand Soal kurma Sorry Sorry ya Minum dulu ya Perkebunan buah Kebun kelapa Durian Kebun durian Macam-macam Kita bisa bikin Kebun durian Kebun kelapa Kofior Kalau perlu Karena nanti disana Harus ada restoran Kita akan bikin Danau buatan Ada camping groundnya Camping groundnya Yang akan Apa namanya Yang akan terbagi Menjadi tenda VIP Tenda regular Tenda barak Untuk anak-anak sekolah Tenda regular Barangkali Tenda VIP Itu saja Harganya berbeda Kemudian kita harus punya restoran Di danau buatan itu Kita isi berbagai jenis Macam ikan Kita boleh mancing disana Pengunjung boleh mancing Tapi bayar Sewa pancing Beli umpan Ikannya ditimbang Hasilnya bisa dimasak Di restoran Yang ada di Tempat Edu agrovisata itu Nah Dari Pembicaraan itu semua Kita punya potensial Income Dari tiket masuk Dari kotex Penginapan Restoran Cafe Camping ground Pelatihan Outbound Team building Segala macam Kejualan pupuk Pakan Buah Sayur Kita punya Banyak Kebun sayur Tadi Dan sayurnya Tidak boleh Dibuang Itu harus Kita jual Bunga Ternak Karena nanti Ada kebun bunga Di area Wisata kita Penjualan bibit Penyewaan pelaga Untuk kuliner Penyewaan pelaga Untuk groseri Kalau ada Penyewaan pelaga Untuk souvenir Dari banner Spanduk Dan lain-lain Sebagainya Kita punya Udah duit Nah Bagaimana kita Memujudkannya Ini yang penting Ini Kita punya Yang namanya Model sinergitas Sinergitas Empat Pilar Ini diperkenalkan oleh ketua saya Pak Dr. Yul Amri Ketika kami memberikan Apa Jadi pembicara di seminar Akhir tahun kemarin Dengan Dengan Apa namanya Lead Bankroft Sumatera Barat Ini yang namanya Model sinergitas Empat Pilar Ada pemerintah Ada pegeruan tinggi Ada dunia usaha Ada civil society Ada ormas Apa aja itu Nah pemerintah Fungsinya sebagai regulator Fasilitator Dinamisator Dinamisator Katalisator Layanan publik Segala macam Di sana itu ada Lead Bank Pemerintah Ada pertanian LSO Satgas organiknya Ada Ada juga Dinas-dinas kooperasi Yang bisa Diajak Bekerjasama Untuk ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Dan lain-lain Sebagainya Ini dari Sisi Pemerintah Yang kita harapkan Apa regulasi Salah satu regulasi Yang selama ini Saya idamkan Agar Pemerintah pusat Memberikan izin Kepada pemerintah daerah Mengeluarkan izin Edar Pupuk organik Untuk provinsi Yang bersangkutan Salah satunya Seperti itu Barangkali Kemudian Dari perguruan tinggi Itu sebagai pendidikan Jadi pusat riset Pengabdian masyarakat Ada pertanian Ada perguruan tinggi Yang fakultas pertanian Pertanakan Pendidikanan Biologi Ekonomi Dan segala macamnya Ini bisa bekerjasama Dunia usaha Seperti provider Rantai supply demand Unsur-unsurnya Mungkin kita butuh Sarana pendidikan Sarana pendidikan lagi Sarana pertanian Pupuk Pestisida Dan segala macamnya Dan lain sebagainya Nah Salah satu dari Civil society Ini adalah kita Maporina Ada KTNA Ada HKTI Pokoktan-poktan Petani yang selama ini Kita sudah coba Jalin kerjasama Dengan Beliau-beliau Ini semua Nah Ini model ini Bisa kita terapkan Untuk mewujudkan Apa namanya Cita-cita punya Edu agrowisata Seperti ini Setiap Setiap Sinergi yang kita bangun Itu wajib kita Planning Wajib kita Laksanakan Plannya Plannya Rencana itu Kita cek Setiap Setiap Secara berkala Apakah sesuai Dengan planning Atau enggak Supaya kita tidak Tidak banyak Buang waktu Tidak banyak Buang tenaga Tidak banyak Buang sumber daya Nah Diklat Pertanian organik Terpadu Yang dipadu Dengan agrowisata Ini seolah Akan menjadi Satu Akan menjadi Tempat pendidikan Dan pelatihan Yang handal Bagi petani Kelopok tani Tentang Bagaimana Cara bertani Secara organik Yang benar Itu satu Kemudian Tempat Pengemblengan Yang handal Bagi tenaga-tenaga Penyuluh pertanian Umumnya Dan organik Khususnya Karena ketika Kita seminar Tahun Akhir tahun lalu Itu salah satu Yang diminta Oleh para peserta Itu adalah Untuk adanya Penyuluhan Yang benar-benar Handal Bagi Meningkatkan Kapasitas Para penyuluh Pertanian kita Kemudian Menjadi Mitra Pemerintah Dalam pelaksanaan Program pertanian Nasional Maupun daerah Dan mitra Bagi perguruan tinggi Dalam melakukan Penelitian Dan pengabdian Masyarakat Bisa Kalau Dan percontohannya Tidak hanya Sekadar pendidikan Tapi pelatihan Dan percontohan Ada di sana Jadi ini bisa Jadi mitra Bagi pemerintah Dan perguruan tinggi Tempat untuk Mendapatkan referensi Dan info yang akurat Bagaimana pertani Bagaimana pertani organik Secara terpadu Yang benar Bagi stakeholder Lainnya Bisa sebagai pendamping Bagi kelutan-kelutan Yang mengalami kesulitan Dalam pertani organik Kita bisa Menjadi pendamping Bagi kelompok tani-kelompok tani Tersebut Karena tadi Tadi kan Di awal Saya cerita Pertani organik Itu ribet Segala macam Kita tidak tahu Ribetnya Karena apa Karena belum digali Secara jauh Nah Kita perlu melakukan Pendampingan-pendampingan Di samping itu Yang paling penting sekali Ini adalah tempat Penyadaran Kepada para Petani kita Kenapa kita harus Berorganik Karena nanti 30 tahun lagi 2045 Kita akan mengalami krisis Kalau dari sekarang Kita tidak melakukan Apa-apa Kalau membiarkan situasi Seperti sekarang Ya Kemudian sebagai Penghasil produk pertanian Bahan makanan sehat Dan penghasil pupuk Bio organik Dan pakan yang bermutu tinggi Ingat Kita ada Ada sapi tadi Ada ayam Ada Kambing barangkali Yang dagingnya Bisa kita jual Karena itu kan Tidak mungkin kita biarkan Dia tua, mati, dan lapuk Sendiri di kandangnya Itu harus kita regenerasi Kita bisa jual Kita bisa terbanyak Yang segala macam Bisa sebagai Penghasil bahan makanan Sehat Yang organik Sehat dulu terutama Kemudian bisa sebagai Tempat wisata keluarga Ini terakhir Sebagai tempat wisata keluarga Yang menyenangkan Dan bernawansa pertanian Sehingga Diharapkan Ada yang tertarik Ada generasi-generasi Penerus kita ini Yang tertarik Di bidang pertanian Karena banyak sekali Kekhawatiran Ini Kalau Para Kakek-kakek Barang-orang tuanya Sudah Sudah dipanggil Tuhan Siapa yang akan Melanjutkan pertanian ini Karena kebanyakan Generasi muda Sekarang tidak suka Dengan pertanian Kita menghargai Upaya pemerintah Mendevelop Kelompok-kelompok Tani milenial Tapi kita perlu Bantu itu Salah satunya Ini Diharapkan Dengan adanya Diklat Pertanian organik Terpadu Edu Agro-wisata ini Itu akan Bisa menarik Minat generasi-generasi Muda Enak juga ya Membajak dengan Kerbuk Walaupun nanti Dengan traktor Nantinya Tapi setidaknya Dalam otaknya Sudah tersimpan Tuhan Pertanian itu Cangkatnya enak juga Mudah-mudahan Ini kan Harapannya Seperti itu Oke Dari saya Itu semuanya Terima kasih Semoga ini Bermanfaat Wassalam Saya kembalikan Kepada Moderator Terima kasih banyak Terima kasih Pak Dr. Andes Marindo Palar Magister Management Sekaligus Sekretaris Maporina Sumatera Barat Dan pakar kimia Dan agroindustri Menarik beliau Menyampaikan tadi Pencerahan Konsep agriwisata Yang komprehensif Bahkan holistik Karena disitu juga Mengandung Nilai-nilai religi Dan sudah Disusun dalam Bentuk Silabus Diklat ya Dan yang Sudah Sudah Aplikatif Sebenarnya Dan ini Mungkin Jadi Bahan Pencerahan Dan bisa Di follow up Lebih lanjut Agar Bisa Direalisasi Dan Pak Profesor Sarjan Kemudian Pak Marindo Palar Yang sudah Dengan Jelas Sebenarnya Sudah jelas Yang tadi Yang tadi Disampaikan Jadi Saya tadi Mikir-Mikir Apa Perlu lagi Tapi Sepertinya Saya menyambung Dari yang disampaikan Oleh Pak Marindo Palar Gimana Ada yang Minat Ayo Kita Bicarakan Duduk Kita Bicarakan Sampai Tuntas Terima Terima